Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube official Zenyoheri Kali ini kita akan bahas hampir tanggal 9 Januari tahun 2023 Untuk bagian yang pertama, yang pertama kali kita akan bahas adalah SLIS, Raja, SMRA, MNLP, PKPK, JSMR, INKP, ICBP, INDF, INCO, dan yang terakhir IRA Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu Bahwa channel youtube official Zenyoheri ini Tidak bertanggung jawab dari segala macam transaksi jual beli numar melakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa saham saja Khususnya saham-saham yang beredar di Indonesia Walaupun karena itu, dukung channel ini dengan di subscribe dan dilihat sebanyak mungkin Agar channel ini bisa berkembang besar di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang besar Khususnya bagi para subscriber kami Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami upload video-video terbaru dari kami Para subscriber kami bisa dapat langsung notifikasi dari kami setiap harinya Oke langsung saja Bagian pertama untuk tanggal 9 Januari tahun 2023 ya teman-teman ya Slis Gaya abadi sempurna Slis hari Jumat kemarin ditutup melemah minus 2,17% Turun 6 poin di angka penutupan 2,70 Slis ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil di angka di sekitar 2,60 sampai 2,70 Target resist dan terlihatnya di angka 2,90 sampai Kalau misalnya terbang nembus bisa ke 400an teman-teman untuk slisnya ya Next Raja Rukun Raharja Raja hari Jumat kemarin ditutup melemah minus 0,48% Minus 5 poin di angka penutupan 10,35 Raja ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman mulai nyicil Bisa dicicil di angka 10,15 sampai 10,35 Target resist dan terlihatnya di angka 10,90 sampai 1,200 untuk rajanya ya teman-teman ya Next SMRA Sumarekon Agung SMRA hari Jumat kemarin ditutup di angka 560 SMRA ini secara teknikal masih downtrend Nah untuk teman-teman mulai nyicil Bisa dicicil di angka 550 sampai 560 Target resist dan terlihatnya itu di angka Mentoknya di angka 610 untuk SMRA nya ya teman-teman ya Oke Next MMLP Mega Manunggal Property MMLP hari Jumat kemarin ditutup menguat IP 1,72% Naik 8 poin di angka penutupan 4,74 MMLP ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman mulai nyicil Bisa dicicil di angka 4,66 sampai 4,74 Target resist dan terlihatnya di 500 sampai 540-an teman-teman untuk MMLP nya ya Next PKPK Perdana Karya Perkasa PKPK hari Jumat kemarin Ditutup menguat 0,72% Naik 2 poin di angka penutupan 280 PKPK ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman mulai nyicil Bisa dicicil di angka 272 sampai 280 Target resist dan terlihatnya di 2,90 sampai bisa ke sekitar 380-an teman-teman untuk PKPK nya ya Next DSMR Jasa Marga DSMR hari Jumat kemarin ditutup melemah minus 0,65% Minus 20 poin di angka penutupan 30,50 DSMR ini secara nickel masih uptrend Nah untuk teman-teman mulai nyicil Bisa dicicil di angka 3010 sampai 3050-an Target resist dan terlihatnya mentepnya sampai di 3,240-an teman-teman Diasa marganya ya teman-teman ya Oke Next INKP INKP Indah kiak pulp and paper INKP hari Jumat kemarin Ditutup menguat 3,60% Dinaik 300 poin di angka penutupan 8625 INKP ini secara teknikal masih down trend Nah untuk teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil di angka 8250 sampai 8625 Target resist dan terlihatnya mentepnya sampai 9100-an teman-teman untuk INKP nya ya Next Ini bagus sekali teman-teman untuk INKP nya Ini bagus sekali Dipantau aja di monitor ya untuk INKP nya Oke ICBP Indofood CBP sukses makmur ICBP hari Jumat kemarin Ditutup melemah minus 0,49% Minus 50 poin Di angka penurupan 10.175 ICBP ini secara teknikal masih sideways Nah teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil di angka 10.100 sampai 10.175 Target resist dan terdekatnya itu di angka 10.400an teman-teman untuk ICBP nya ya Oke next INDF PT Indofood sukses makmur INDF hari Jumat kemarin Ditutup menguat 1,46% Naik 100 poin di angka penurupan 6950 INDF ini secara teknikal masih sideways Ya Untuk teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil di angka 6725 sampai 6950 Target resist dan terdekatnya di 7.000 sampai 7.200an ya untuk INDF nya Oke next INCO Vale Indonesia INCO hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,52% Naik 250 poin di angka penurupan 7350 INCO ini secara teknikal masih uptrend Nah teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil di angka 7125 sampai 7350 Target resist dan terdekatnya di 7.250an teman-teman ya Next IRA ITAMA RANO RAYA IRA hari Jumat kemarin ditutup menguat tipis 0,48% Naik 5 poin di angka penurupan 1040 IRA ini secara teknikal masih sideways Dan nombor teman-teman yang nyicil Bisa dicicil di angka 1015 sampai 1040 Target resist dan terdekatnya tuh Di angka 1.085 sampai mentoknya di angka 1.145 teman-teman Untuk IRA nya ya Oke Nah demikian hasil analisa dari kami Semoga bermanfaat Dan bisa memberikan keuntungan khususnya Bagi para subscriber kami Sekali lagi channel youtube official Sinyoheri ini Tidak bertanggung jawab Atas kemacam transaksi jual beli Yang menegukan Karena kami hanyalah sebatas Menganalisa saham-saham yang ada Di Indonesia teman-teman Dukung channel ini Jangan di subscribe dan di like Banyak mungkin agar channel ini Makin lama makin berkembang besar Di Indonesia Dan bisa memberikan kontribusi yang besar Khususnya bagi para subscriber kami Dan aktifkan juga Loncang notifikasinya Agar setiap kali kami upload video Analisa terbaru dari kami Para subscriber kami bisa dapatkan langsung Notifikasi dari kami Setiap harinya Tetap pakai masker teman-teman Bahwa handitas terlalu Cuci tangan sebelum aktivitas Jauh segala kerumunan Jika tidak perlu Disa pergi-pergi dahulu Jika sudah vaksinasi Segeralah booster Jika belum vaksinasi Segeralah vaksinasi Demi kesehatan kita bersama ya teman-teman ya Kita Mendoakan bangsa Indonesia Supaya bisa Melewati resesi ekonomi Tuhan 2023 ini Semoga tidak terjadi di Indonesia Ekonomi Indonesia Makin lama Makin kuat Kayaknya Ekonomi makin kuat juga teman-teman ya Sampai jumpa Di analisa selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax